Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bilang tak masalah jika penggantinya sebagai sekretaris kabinet bukan dari kadar PDIP. Hal ini diungkap Pramono usai berpamitan dengan jajaran sekretaris kabinet pasca mundur dari jabatannya. Menurut Pramono siapapun penggantinya baik kadar PDIP maupun bukan merupakan hak prerogatif presiden. Pramono meyakini PLT SESKAP yang menggantinya akan bekerja dengan maksimal meski kurang dari 30 hari. Dan sebelumnya Presiden Jokowi Dodo menunjukkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai PLT SESKAP menggantikan Pramono Anung. Oh gak apa-apa ini kan udah tinggal 20 hari dari sekarang kan. Dan saya yakin lah karena PLT-nya sudah ditunjuk maka PLT yang akan menyelesaikan ini. Jadi ditunjuk Pak Pratikno Menteri Sekretaris Negara menjadi PLT SESKAP. Sebenarnya relatif sistemnya sudah berjalan dengan baik termasuk approval atau persetujuan terhadap permen, peraturan kepala lembaga. Ya paling itu aja yang harus diselesaikan. Tetapi yang menyangkut TPA yang output keluarannya adalah kepres-kepres relatif sudah terselesaikan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo sudah menanda tangani Kepres nomor 105P terkait pemberhentian dengan hormat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Saat ditanya adakah pejabat definitif pengganti Pramono Anung, Jokowi hanya menjawab masih diproses. Sebelumnya Pramono Anung mengajukan pengunduran diri sebagai SESKAP menyusul pencalonannya di Pilkada, Jakarta. Kepretaris Negara Ya sudah saya tanda tangani. Akan ada pejabat definitif yang berpaksa di dalam waktu itu? Masih dalam proses. Berarti akan ada Pak? Masih dalam proses. Oh kurang sebulan aja. Tapi masih dalam proses semuanya. Ya?